Hai sebulan berlalu setelah peristiwa memalukan itu aku sudah beraktifitas seperti biasa pelan tapi pasti aku mulai melupakan Mas Niki aku harus menata hidupku lagi dengan dukungan Juna dan orang-orang yang menyayangiku aku berhasil bangkit dan memulai lembaran baru kupikir Mas Niki juga sudah melupakan aku tak pernah ku dengar dia mencariku Mama dan papa di Bandung juga bilang Mas Niki nggak pernah sekalipun mencariku di sana pilu itu yang kurasakan aku benar-benar sempat merasa kalah terburuk dan terbuang aku mengelah nafas semoga kamu bahagia Mas meski bila mengingatmu air mataku masih menetes saat ini aku tinggal di apartemen milik Juna aku sendirian disini apartemen dua kamar lengkap dengan perabotnya Juna bilang disini aman private apartemen hanya yang punya akses saja yang bisa masuk ke sini keamanannya juga 24 jam sore ini aku merasa tidak enak badan beberapa hari ini tubuhku rasanya lemas dan malas ngapa-ngapain pinginnya rebahan dan ngemil aja aku membuka kulkas persediaan cemilan kesukaanku sudah menipis bahkan ada yang habis aku memanyunkan bibirku lebih baik aku keluar sebentar ke minimarket bawah buat beli cemilan dan susu kotak low fat menyambar jaket yang tersampir di kursi aku berjalan ke pintu membukanya dan berjalan keluar sebenarnya kepala aku pusing dan perutku agak enak rasanya tapi aku memaksa berjalan ke minimarket yang ada di seberang gedung apartemen menyeberang jalan berbarengan dengan orang-orang yang sedang pulang kantor memang apartemen ini berada di pusat kota bersebelahan dengan gedung-gedung menyulang lainnya perkantoran dan apartemen yang lain sampai di minimarket aku malah berputar-putar mencari barang yang lain padahal tadi niatnya cuma beli cemilan begini nih perempuan rencananya apa yang dibeli apa uh capek kok kepalaku makin pusing ya bahkan seperti berkunang-kunang aku berhenti di los buah-buahan berpura-pura memilih buah padahal aku nggak sanggup jalan lagi keringat dingin mengucur perutku rasanya mual dan ingin muntah uh uh aku menutup mulutku apa aku sakit ku pijit-pijit belipisku mataku memejam bu ifone aku menoleh seraut wajah yang ku kenal dinah gadis itu terbelalak menatapku tangannya dengan sigap menopang tubuhku yang rasanya oleng dan nggak kuat berdiri ini bu ifone kenapa pucat dinah memapaku berjalan dia membawaku keluar minimarket kebetulan di teras minimarket ini ada deretan kursi-kursi dan meja yang tertata seperti tempat nongkrong dinah memimingku duduk matanya melihatku khawatir bu ifone mari saya antar pulang badanku rasanya tak karuan perutku bertambah mual saja aku terpaksa mengangguk rumahku dekat sini kok din kataku pelan kak papa bu saya bawa mobil ini hasilnya pak seorang lelaki bertubuh tegap dan berambut cepak memberikan sebuah amplop ukuran sedang berwarna putih kepada Arjuna terima kasih Arjuna menerima amplop itu tangannya mengibas mengisaratkan pada lelaki suruhannya itu untuk pergi setelah pria tadi pergi Juna terdiam netranya menerawang dan tangannya memegang amplop berwarna putih itu ragu Juna untuk membuka isi amplop itu bagaimana kalau hasilnya positif tentu itu akan sangat menyakitkan bagi ifone mengetahui kenyataan masa lalu suaminya yang nakal kejujuran memang harus diungkapkan meskipun itu itu menyakitkan tapi demi apa Juna tak pernah teka melihat ifone menangis karena sedih batin Juna seperti teriris bila harus melihat sahabatnya itu menitikkan air mata lalu bila hasilnya negatif bagaimana Juna dia termenung ini yang dia takutkan Juna tak ingin ifone berubah pikiran saat ini ifone sedang mengajukan gugatan cerai pada suaminya salah satu poin yang menjadi alasan adalah suaminya selingkuh anak yang itu adalah bukti perselingkuhan yang nyata menimbang hatinya sendiri ada keraguan di hati Juna mengakui kenyataan yang sebenarnya ada rasa untuk ifone rasa untuk melindungi rasa untuk menyayangi dan yang paling mendesak adalah rasa untuk memiliki tak rela sahabatnya itu menangis ikut beri saat melihatnya disakiti entah kapan datangnya rasa itu semakin kesini Juna merasa ifone adalah pelengkap hidupnya pernah ada senyum di hati Juna saat prahara melanda rumah tangga temannya itu tapi Juna segera menepis cinta sejati datangnya dari hati bukan terpaksa terlebih lagi dengan tipu daya pelan Juna membuka amplop dan mengeluarkan isinya selembar kertas iya selembar kertas yang akan menentukan hidupnya dibukanya lipatan kertas itu membaca huruf demi huruf yang berderet pias muncul di raut wajah Juna membaca satu kata yang paling penting itu hasilnya melipat kembali kertas penting itu Juna terdiam lama apa yang harus ku katakan pada ifone gumamnya terdiam terdiam ponsel Juna berbunyi sebuah pesan gambar masuk ke WA nya menunggu sebentar kemudian Juna terhenyak dia menegakkan duduknya matanya menyibit melihat foto yang dikirim oleh seseorang yang dia percaya untuk mengawasi ifone kenapa ifone pulang dengan diantar seorang perempuan kegas Juna berdiri menyambar kunci mobil dan keluar dari kantornya tujuannya ke apartemen ifone perasaan Juna bilang ada yang gak beres terima kasih ya din kata ifone dina mengangguk tak sengaja tadi dina bertemu ifone di minimarket ifone sepertinya sedang sakit dia tampak pucat dan seperti mau pingsan tadi bu ifone gak apa-apa tanya dina khawatir aku gak apa-apa ifone menyahut demi memastikan ifone baik-baik saja dina mampir di apartemennya din kok kamu ada di minimarket tadi jauh sekali belanjamu oh itu saya sekarang kerja di perusahaan asing bu kantornya di arcana tower jawab dina loh kamu udah gak kerja di tempatnya pak niki netra ifone membelalak tidak bu saya sudah risen dina menunduk kenapa mendadak ifone ingin tahu semenjak tidak dipegang ibu disana kacau dina mulai bercerita sebagai manajer keuangan saya tidak dianggap bu dalia dan bu utari meminta dan memakai uang seenaknya saya sudah berusaha mencegah dan memberi tahu semua ada prosedurnya tapi malah saya yang dimarahin dan diancam akan dipecat dina tampak keram sebelum dipecat saya mending keluar duluan lanjut gadis itu sengit ifone mendengarkan dengan seksama sungguh dia tidak menyangka keadaannya akan begitu bisa hancur itu perusahaan kalau caranya begitu pak niki diam saja ifone ragu bertanya gimana ya bu semenjak pisah dengan ibu pak niki kacau dia gak pernah ke ofis digantikan bu dalia order masuk gak ada yang follow up pak niki banyak utang saya dengar saham yang dia pegang di perusahaan dia jual juga ifone terdiam hatinya terasa sakit mendengar cerita dina kasihan mas niki begitu kata hatinya palingan juga sebentar lagi bangkrut disita bank semua asetnya pak niki budalia licik dia sudah mengambil banyak uang perusahaan rasanya ifone ingin meraih ponsel dan menelpon niki sekarang juga menanyakan keadaannya gak tega hati ifone mendengar cerita dina rupanya masih ada rasa yang tersisa pintu lift apartemen terbuka juna muncul dari sana wajahnya terlihat khawatir juna melihat ifone dan dina orang yang pernah dia lihat di kantornya niki sedang duduk di sofa ifone lo kenapa juna mengambil tempat duduk di sisi ifone perempuan cantik itu menggeleng tangan juna memegang kening ifone gua cuma pusing kok gak apa-apa ada dina yang nolongin ifone berkelit matanya melihat dina sementara dina melihat juna dan ifone bergantian dalam hati dina menebak-nebak apakah sekarang bu ifone dan juna tinggal dalam satu apartemen tidak aku tidak tinggal disini juna seperti sedang mengetahui dalam pikiran dina ini ini memang apartemenku dan ifone tinggal sendirian disini tambah juna iya pak dina mengangguk bu ifone sudah ada temannya aku pamit ya ucap dina tak lama gadis itu memasuki lift dan menghilang ifone lo sakit tanya juna saat melihat wajah ifone yang pucat enggak juna berpegangan lengan kursi ifone berusaha berdiri kepalanya masih pusing perutnya juga bertambah mual ifone terhuyung juna dengan cepat menangkap tubuhnya dibimbingnya ifone hingga ke kamar istirahat aja von berbaring ya juna mendudukkan ifone sebentar jun ifone berlari ke kamar mandi dan wek wek terdengar suara ifone muntah-muntah juna bergegas melihatnya beneran ifone muntah-muntah juna menjadi bingung sebenarnya ifone cakit apa sekitar lima menit kemudian ifone keluar dari kamar mandi juna menggandeng lengannya ifone berguling nafasnya agak tersenggal efek barusan muntah-muntah juna juna menggelar selimut di atas tubuh ifone menyelimuti perempuan itu agar tak kedinginan von aku panggil dokter ya tanya juna lembut gak usah aku mau tidur aja lu pulang sana lu pulang sana ujar ifone juna diam dan menatap sahabatnya itu ifone memejamkan netranya tak ada pilihan lain bagi juna selain pergi dari sini aku pulang dulu met malem von bersambung bersambung his